Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka. Tadi sudah didedah banyak sekali terkait tentang empat anjuran ini dari mulai menjauhi maksia, seorang murid, hal-hal yang haram, paling kuat menjaga perkara yang wajib, gemar mendekat mengindir Allah, paling cepat mencukup baikkan. Ini sepertinya di paragraf yang ini juga disebutkan salah satu kriteria seorang murid dari Imam al-Haddad adalah Waliakun syahehan ala anfasihi bakhilan bi'awqotihi. Bahwa seorang murid itu harus dia kikir terhadap nafasnya dan bakhilan dia pelit bi'awqotihi dengan waktu-waktunya. Jadi bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kikir nafas dengan bakhil untuk memanfaatkan waktu itu bagaimana? Jadi seorang murid itu ketika yang membedakan murid dengan selain murid itu dengan yang paling jauh kepada maksiat, yang paling banyak berbuat mendirikan kewajiban, paling banyak melaksanakan amal takarup, yang paling bergegas dalam berbuat baik kewajiban. Nah untuk melakukan semua itu, orang perlu modal. Orang mau jual-beli, untuk mencapai kekayaan, dia harus punya barang untuk dijual. Harus punya barang untuk dijual. Dan dia harus bersemangat dalam berjualan tadi supaya dia bisa mencapai kekayaan yang dia tuju. Tapi lepas dari semua keinginan itu dan planning yang dia atur untuk mencapai kekayaan itu, kalau dia nggak punya modal, mimpi dia. Ini mimpi. Mustahil. Iya, mustahil. Nomor satu itu kamu punya modal dulu. Nah, modalnya seorang murid dalam mewujudkan impiannya mencapai kedudukan di sisi Allah, menjalankan segala planningnya untuk mendekat kepada Allah, modalnya hanya satu dikasih oleh Allah, waktu. Modalnya itu waktu. Jadi bakhil di sini itu benar-benar memanfaatkan gitu ya? Memanfaatkan. Orang kalau mau mencapai kekayaan di dunia ini, modalnya dia cacarkan. Ya ini berarti orang yang nggak paham dengan planningnya sendiri. Sama seperti itu. Manusia, satu-satunya jalan bagi dia untuk mencapai kedekatan di sisi Allah SWT, modal dia hanyalah waktu. Waktu atau anfas. Jadi ada istilah waktun, ada sa'ah, ada yaumun, ada anfas. Ini lebih detail lagi kan? Pada hakikatnya sama, itu masalah waktu. Cuma orang itu kembali lagi tadi harus memanfaatkan waktunya, ya kan? Nah, kalau apa ada yang bisa merugikan waktu kita? Banyak pencuri waktu kita, pencuri modal utama kita ini banyak. Setan. Syahwat kita. Dunia. Dunia itu bisa makhluk di dalamnya. Kita baru mau sholat, ada orang ngajak ngobrol, baru mau pikir. Yang tidak ada manfaatnya, Lumi ya. Tidak ada manfaatnya. Terus akhirnya kita berpaling. Berpaling. Atau ego dan lain-lainnya. Nah, itu yang mencuri modal kita. Saya tadi mau menyampaikan, dalam memanfaatkan modal tadi, itu istilahnya ulama ada yang menggunakan hari, ada yang menggunakan jam. jam, sa'ah, atau waktu. Sa'ah itu bisa jadi waktu. Ada yang menggunakan nafas. Nafas lebih rinci lagi. Lebih rinci lagi. Jadi, sebagian ulama mengatakan, waktu yang kau miliki di dunia ini hanya satu saja. Waktu itu ada tiga. Hari kemarin, hari yang akan datang kamu tidak tahu. Masih hidup atau tidak kamu. Nah, yang kamu miliki hari ini. Yang kamu miliki itu hari ini. Makanya, kamu harus bakhil terhadap hari ini. Karena besok belum tentu kamu punya hari lagi. Ya, oke. Kamu belum tentu. Besok masih bangun tidur. Alhamdulillah. Kalau kamu bangun tidur, ini berarti kamu masih punya modal kamu ini. Manfaatkan. Yang kemarin, ya sudah lewat. Yang kemarin tidak tahu apa yang kamu perbuat di situ. Yang sekarang ini, kalau kamu mau jadi murid sungguhan, manfaatkan ini. Untuk hal-hal yang bisa menjadikan kamu mencapai keinginan kamu di sisi Allah SWT. Ada sebagian ulama yang lebih detail. Oke. Urusannya bukan hari. Jam. Jadi, waktunya manusia itu ada tiga. Jam yang lewat, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sekarang jam berapa? Sekarang jam 10. Jam 9 sudah lewat. Jam 11, kita masih hidup apa apa enggak? Wallah, Wallah, Wallah. Tidak tahu kita. Nah, sekarang yang kamu pegang ini apa? Ya, jam kamu sekarang ini. Manfaatkan untuk hal yang yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah SWT. Karena jam 11-an tidak tahu. Saya masih hidup apa enggak? Oke. Yang lebih detail lagi, nafas. Sekian detik kita. Jadi, waktunya manusia itu hanya tiga. Nafas yang baru kamu buang tadi. Oke. Nafas yang belum kau hidup. Oke. Dan nafas yang saat ini sedang kau hidup. Jadilah engkau orang yang menghirup nafas dalam keadaan diri bayi Allah. Jadi, sebenarnya murid di sini yang dianjurkan oleh Imam Abdullah bin La'adad itu adalah Imam La'adad mengajarkan bagi kita seorang murid tidaknya benar-benar semua kegiatannya itu penuh dengan manfaat. Betul. Betul. Tidak ada hal yang lalai. Oke. Itu kan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Min husnil islamil mar'i tarquhumara ya'anihi. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Yang tidak bermanfaat itu apa? Yang tidak bermanfaat itu adalah segala sesuatu yang jika kau lakukan tidak menambah apapun di sisi Allah SWT. Tidak menambah apapun untuk kepentingan akhiratmu. Oke. Nah, itu tidak bermanfaat. Itu saja harus kamu tinggalkan. Karena orang yang memanfaatkan waktunya menggunakan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat itu seperti orang yang membuang modalnya tanpa keuntungan. rugi dia sudah. Dia sudah rugi. Jadi dia punya modal 10 juta mamanya. 1 jutanya sudah hilang tapi dia tidak punya keuntungan apa-apa. Rugi dia. Nah, yang lebih parah lagi kalau 1 jam itu atau 1 nafas itu hilang untuk maksiat. Itu tertipu. Itu yang dimaksud di dalam hadis. Manusia yang beruntung itu manusia yang hari ini lebih baik dari hari ini. Maksudnya hari ini itu ya nafas ini lebih baik daripada nafas yang tadi. Ini sebetulnya kan mempermudah kita. Jadi orang itu supaya mudah bangun tidur itu dia berniat. Hari ini saya mau jadi orang baik. Hari ini saya mau bersedekah. Hari ini saya mau menghindari maksiat. Hari ini saya tidak mau dusta. Saya tidak mau menggunceng orang. Saya tidak mau riba. Saya tidak mau menipu orang. Saya tidak mau mengurangi takaran dan lain-lainnya. Hari ini. Hari ini. Itu lebih mudah daripada kita saya seumur hidup tidak mau dusta lagi. Susah nggak itu? Nafsu itu begitu dihidupkan dihadapkan seumur hidup saya tidak mau dusta. Langsung nolak dia. Wah, susah ini seumur hidup tidak dusta. Apa bisa saya seperti itu? Tapi kalau hari ini saya tidak mau dusta itu lebih mudah. Minimal 24 jam ini ya? Ini mantra. Buat menipu nafsu kita. Nafsu itu kan seperti anak kecil. Anak kecil kan gitu. Tinggal satu suap aja. Satu suap. Satu suap masuk tambah lagi. Satu suap lagi. Sampai akhirnya satu piring habis. Nafsu itu kan kata Imam Busiri Captively. Seperti anak bayi. Nafsu itu. Jadi kita harus memperlakukannya seperti itu. Dan itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita memanipulasi diri kita untuk kebaikan. Nah, atau kalau kamu sudah tidak bisa hari ini jam. Gunakan jam. Jam ini saya mau jadi orang baik. Jam 10 ini harus manfaat semua. Nanti tambah jam lagi seperti itu. Tambah jam lagi seperti itu. Nah, makanya Sufi itu disebut Ibn Waktu. Oh, anaknya. Anak dari waktunya. Jadi sebetulnya mujahadah itu apa sih? Mujahadah itu adalah memperhatikan setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita harus berada di dalam riba Allah s.w.t. Nah, itu mujahadah. Keliatannya kan mudah. Dalam perjuangannya itu enggak gampang. Tapi bagi kita lakukan semampu kita. Betul. Banyak Al-Quran. Kul-kulun yakmalu ala syaki latih. Apa namanya? Kalau kita mau jadi murid itu tadi. Ahrasohum ya kan? Apa adan nas ahfadahum ya harus apa mujahadahnya harus lebih benar ya? Oke.